Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Anime Fighting Simulator Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melihat semua kekuatan yang terbaru di game ini teman-teman ya Kekuatan yang bisa kalian lakukan dengan menyelesaikan misinya si Roshi, Master Roshi yang ada di server-server baru ya Kalau di server yang ini kan nih Bang nih namanya nih Nah, sedangkan kalau di server baru yang Dimension 2 dan Dimension 3 itu adalah Master Roshi teman-teman Oke jadi kita lihat tuh kekuatannya apa aja ya Pertama dari Strength kalian bisa ngedapetin Rock, Paper, Scissor punyanya Gon atau Janjaken Lalu dari Durability kalian bisa ngedapetin Fallen Down Ini kalau kalian gak tau ini tuh dari Anime Overlord kalau gak salah ya Apakah ada yang nonton Overlord juga atau gue doang? Pokoknya dari Anime Overlord dan ini salah satu magic tertingginya mereka sih Lalu dari Chakra ini banyak banget kalian bisa ngedapetin Chidori Lalu Amaterasu dan Flame Dragon Roar Udah sih itu aja ya Dari Sword Skill gak ada Ini karena Blade War ini dari Boss Speed gak ada, Agility juga gak ada Ya jadi itu aja teman-teman ya Oke kita mulai dari Chakra dulu kali teman-teman ya Yang ada tiga yang paling banyak ya Nah yang pertama itu adalah Flame Dragon Roar Kalau gak salah kalian pertama kali Quest Roshi itu kalian dapetnya ini deh Flame Dragon Roar ya Kalau gak salah ya Ada yang bisa gue tumbalin gak ya? Kita lihat tumbal dulu kemana nih? Tuh 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 Kemana tuh kita ikutin tuh Gimana kah dia? Kita ikutin dia ya Apakah dia akan latihan? Pukul-pukul Oh iya betul Banyak ternyata disini ya Maaf ya gue jadiin tumbal nih 32 QD teman-teman Karena dia scalingnya kayak gini nih Dia tuh ngebakar teman-teman Dan setiap ngebakar itu damage-nya 8 kali dari Chakra kalian ya Jadi kalau contohnya Chakra gue sekarang 4 QD ya Ya kayak tadi tuh kalian Dapet berapa tuh Kita coba lagi nih Meninggal dia pasti langsung 32 QD ya Gila damage-nya sakit banget sih Itu 1 kali tick loh teman-teman Karena dia akan ngebakar kan Dia per tick Oke kita lanjut dulu teman-teman ya Ke Amatera Zoo Uh banyak banget nih Amatera Zoo kalian tau lah ya Dari mana itu Punyanya si Itachi sama Sasuke Tunggu key-nya apa ya gue lupa Key-nya G Bentuknya kayak gini teman-teman Uh gila damage-nya Damage-nya teman-teman 55 QD Dia tuh sama kayak Flame Dragon Road Dia juga bakarnya tuh Pertik gitu teman-teman Jadi Ngebakar terus-terusan Dan setelah ngebakar Itu scalingnya tuh 20 kali Chakra kalian ya 20 kali Chakra kalian ya Gila makanya sakit banget kan Tapi kayaknya sih Amatera Zoo ini kayak Ini ya teman-teman ya Apa meleh ya Karena gue coba untuk arahnya Nggak bisa nih Kita coba arahnya ke atas Tuh nggak bisa ya Dia tuh kayak Kayak meleh gitu Loh jarak deket Oke kita lanjut dulu teman-teman Ke Chidori ya Chidori juga nih Ini juga meleh nih teman-teman Malah ini meleh banget ya Kalau Amatera Zoo tuh Kayaknya masih area Tapi tuh Area tuh Deket banget Sedangkan kalau Chidori tuh Kalian mesti bener-bener Nempel ke orangnya ya Chidori gue itu ada Di H Nah ini ya Dan kalau kena orang 67 QD Damagenya ampun-ampunan Cuy 67 QD Gila gak Nah kalau Chidori nih teman-teman Sekaling itu dia 15 kali Chakra kalian ya Jadi ya damagenya Seperti tadi kalian liat barusan Gila banget Sakit banget Dan ini cocok nih teman-teman Kalau kalian mau hit and run ya Kalau kalian ngelawan boss Hit and run Udah tinggal pake Chidori Eh salah Kalau gue malah keluar Amaterasu Tinggal kalian Chidori Udah Deketin aja Bup Meninggal Sakit banget sih Gila Oke kita lanjut dulu Teman-teman ke Durability ya Fallen down kali ya Fallen down dulu nih Chakra kan udah semua ya Chidori Amaterasu Mereka flame dragon roar Oke berarti kita sekarang Durability ya Ke Fallen down Kalau kalian tau Animanya Overlord Nah ini nih Kekuatan magic tertingginya Si Ainzone's goal ya Karakter utamanya Fallen down Eh tapi gak tau sih Kekuatan pentingnya apa enggak Pokoknya bentuknya kayak gini teman-teman Kita lihat ya Karena ini keren banget sih Mesti di agak jauhin Tuh Bam Keren banget aja Keren banget Sumpah gue demen banget sih animasinya Keren banget Gak bohong Cuman emang agak lama sih teman-teman Nih kenapa gak ada yang keluar dah Eh dong keluar dong Eh tuh tuh keluar tuh Dia tuh agak Agak jauh gitu teman-teman Nih Fallen down Gak kena dong Fallen itu agak lama teman-teman ya Keluarnya jadi ngecasnya tuh Agak lama gitu Fallen down Gak kena lagi anjay Oh kena barusan teman-teman ya Dia tuh scalingnya Sebenernya 25 kali gede ya teman-teman Tapi dia tuh nge-scalingnya tuh Dari durability kalian Jadi kalau misalnya Durability kalian kecil Yang damage-nya kecil juga Kita coba nih Berapa sih Yah Trajo kabur Lama banget anjir nih ngecasnya Fallen down Coba-coba kita cek tempat tadi Yang batu Siapa tau ada orang latihan lagi disitu ya Lagi kita jahat banget ya Ngegangguin orang gitu latihan kan Bentar doang lah Tolong lah ya Tuh 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 ada tuh Ada tuh Hai 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 Why you Why you bully me Fallen down Kita liat damage-nya berapa teman-teman Buh 26 QD Gila Iya bener ya 25 kali ya Gila sakit banget sih Not bad Not bad Cuman ngecasnya aja Agak lama ya Dan ini gak tau sih cocok apa enggak Kayaknya gak cocok sih Kalau buat ngelawan boss ya Karena kelamaan gitu ngecasnya Kecuali kalian Jadi sasaran bossnya gitu Nah boleh dah Oke kita next teman-teman Ke yang paling terakhir ya Yaitu adalah Rock Paper Scissor Punya Gon Ini yang Damagenya gila-gilaan teman-teman Dan kalau gak salah Skill ini tuh skill terakhir Yang kalian bisa dapetin Dari Master Roshi ya Dari questnya Master Roshi Ini Ini skill terakhir nih Si Rock Paper Scissor Atau Janjaken ya Kita coba ke orang kali ya Mana ya Oh ada Musashi Nah ini ada si Musashi ya Kita minta bantuan sama dia aja nih Kita akan Pakai skill terakhir Yang sangat Gila Damagenya ini sama sama Tatara teman-teman ya Dia kali 70 scalingnya Nih Dan kita lihat Seberapa sakit nih Cuman dia ada Ada drawbacknya teman-teman Ada kekurangannya ya Kita coba dulu M Jan Jan Ken Bus Set 371 QD Cuman ya Drawbacknya kalian Nih tuh darah gue di atas Dia langsung mengurangi 70% Darah kalian ya Iya Iya emang sih Dan kalau misalnya kalian Pakai lagi Kalian pasti mati Kalau misalnya darah kalian Belum full ya Kalian pasti mati sih Kita coba ya Kita coba nih Ini darah gue belum full nih Jan Ken Hmm Udah gila Kita mau mati teman-teman Darah kita sekarang banget loh Ini kalian bisa mati sih teman-teman ya Kalian bisa mati Kalau pakai skill janjakennya nih Kalau misalnya darah kalian tuh udah Setengah ke bawah Terus kalian pakai Kalian pasti mati Tapi kalian juga nge-deal damage yang Bisa dibilang insta kill lah Karena damage nya gila banget Kali 70 cuy Itu gila banget sih Jadi purchase sama Tatara yang ini ya Kayaknya Grimor gue aktif Purchase sama Tatara yang ini nih Skillnya Tatara nih Coba kalau kita pakai skill Tatara ini Berapa ya Iya Purchase ya Kali 70 Purchase ya teman-teman ya Dikali 70 Gila damage nya Ya mendingan ini sih Mendingan Tatara ya Kalau Tatara darah kalian gak kurang gitu Sementara kalau kalian pakai janjaken kan berkurang Janja Ken Hmm Kita mati gak Mati kan kita Kita mati Gara-gara pakai skill gak Lucu banget dah Ini kayaknya baru kali ini deh Ada skill yang Kalau kalian pakai darah kalian berkurang ya Jadi skillnya tuh makan darah Kayaknya baru kali ini ya Oke sekarang kita coba untuk ngelawan si Kurama aja ya Karena gue malas ganti-ganti server Kita coba untuk ngelawan Kurama Kita akan pakai semua Skill yang kita udah dapetin dari Master Roshi Terima kasih Master Roshi Sudah mengajarkan Skill-skill Dewa ini kepada saya Jasamu tidak akan pernah dilupakan Hashtag terima kasih Master Roshi Sial Gue kepencet jajan Ken dong Darah gue langsung berkurang segitu Aduh Meninggal deh gue Kita coba dari Flame Dragon Road dulu aja ya Flame Dragon Road Meninggal Oke Fine Oke 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 Fine Fine Gue kepencet jajan Ken Salah gue Salah gue Oke tolong Tolong Jadi gue udah ngebaca chat kalian temen-temen Yang berkata Kalau Ngelawan boss itu Kalian gak usah Gerak-gerak ya Gak usah lari Tapi gue udah coba Dan Tidak bisa Gue gak tau kenapa Apa gue terlalu cupu atau gimana gitu Tapi gak bisa Gue udah coba ya Dia punya sakura dong Gue pengen udah dapet sakura Gak dapet dapet anjay Sumpah Gue dapet tuh Levi Sanji Kidua Gitu-gitu terus temen-temen Sedih banget dah Udah habis berapa Ada kali 50 ribu cikara ya Oh iya temen-temen Ada kode baru Kode baru Kode baru itu adalah 500k members 500k members Kode barunya ya Tapi kalian harus ada di server yang 3.0.58 Kalau sekarang kan gue 57 nih Jadi kalian gak bisa Oke Kita coba dulu langsung ya Climb Dragon Roar Ngebakar Amaterasu Langsung Chidori Hmm Tuh cara pake Chidori gitu ya Kalian cukup lari aja Fallen Down Hmm Hmm Wah kita mati Kita mati Kita mati Gawat Gak bisa gimana temen-temen Kalau diem doang di tempat Gak bisa cuy Diem doang di tempat Gak bisa jir Kita bakar dia Ah Meninggal Dipukul Kurama Meninggal Oke Oke Ya gue lagi cukup banget Gak tau kenapa temen-temen Lagi cukup banget Sumpah Mohon maaf banget lah Karena kita gak bisa ngetes Satu-satu nih damage-nya ke boss Jadi kalian lihat ini aja nih ya Nah itu tuh Sama lah Itu sama purchase lah temen-temen ya Damage-nya segitu Kalau kalian mukul boss ya Boss apa aja sih Oke temen-temen Akhirnya kita sudah mendapatkan Semua kekuatan di game ini ya Kalau kalian lihat nih Udah dapet semua nih Dari strength udah dapet semua Ya Durability juga udah dapet semua Chakra juga udah dapet semua Sword skill juga udah dapet semua Speed udah Agility semua udah ya Jadi kita tinggal nunggu update terbaru aja nih Apalagi nih Dan oh iya Untuk Kaido Kaido belum ya Nanti gue buatin video khusus Untuk Kaido ya Tapi untuk sekarang Kayaknya video kita cukup sampai sini dulu temen-temen ya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan Sampai jumpa temen-temen Di video selanjutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa temen-temen Jolno Giovanna